Anak Raja Wali, Jilid 23. Setelah berkata begitu Bun Kialin menotolkan jari-jari tangannya pada tanah, tubuhnya segera melesat cepat sekali ke samping, duduk tetap bersilah menghadapi Yohim, katanya lagi, dia telah sembuh, besok kesehatannya telah pulih sebagaimana biasa. Jika dia beristirahat beberapa hari, tentu dia akan sehat kembali tidak kurang suatu apapun juga. Setelah berkata begitu, tampak Bun Kialin hendak menotol kembali tanah dengan jari tangannya, tetapi Yohim melompat kepadanya katanya, kau jangan pergi dulu, aku tidak akan mengizinkan engkau pergi. Bola metode dari Bun Kialin mencilak-cilak tidak hentinya, kemudian dia telah berkata dengan suara mengandung perasaan tidak senang. Mengapa tidak boleh pergi? Bukankah telah ku katakan, bahwa engkau akan ku buat cacat? Sekarang sebelum kau bisa membuktikan bahwa kawanku itu telah sembuh, jangan harap engkau akan ku lepaskan begitu saja. Bun Kialin telah memandang dengan sikap tidak tenang, malah kemudian dia bilang dengan suara yang bengis sekali, Hmm, engkau manusia tidak tahu berterima kasih. Ya, tetap aku akan membuktikan perkataanku itu, bahwa engkau tidak akan ku lepaskan, engkau akan ku buat bercacat, karena engkau tetap tidak kuijankan menyentuh kawanku, tetap engkau sengaja ingin mengobatinya. Sekarang terbukti bahwa kawanku ini masih pingsan, dia belum lagi diketahui tertolong atau tidak. Dan juga engkau telah berjanji, jika engkau telah mengobati kawanku itu, maka engkau akan bersedia main-main denganku sebanyak ratusan jurus. Setelah berkata begitu, Yohem mengibaskan tangannya, ia memang bermaksud hendak merintangi kepergian Bun Kialin karena Yohem khawatir Hoan benar-benar belum bisa ditolong sepertinya, di mana dia masih tertidur nyenyak. Jika memang nanti lukanya itu kumat kembali, sedangkan Bun Kialin sudah tidak berada di tempat itu, bukanlah hal yang itu akan membuatnya jadi sibuk kembali? Karenanya Yohem sengaja mencari alasan seperti itu, dengan maksud hendak merintangi kepergian dari Bun Kialin. Bun Kialin mengawasi Yohem dengan sorot metu yang tajam, kemudian katanya, ya memang benar, engkau memang bukan manusia yang mengenal budi, dan aku pun bersedia melayani engkau sebanyak ratusan jurus. Setelah berkata begitu, dia mengibaskan tangannya, katanya, nah, majulah. Tetapi Yohem menggeleng. Engkau telah letih, karena engkau baru saja mempergunakan lewekangmu itu buat menolongi kawanku, dan engkau belum lagi pulih kesegaranmu. Jika memang kita bertempur sekarang, walau toh aku bisa merubuhkan engkau dengan mudah, tentu hal itu akan membuat engkau penasaran sekali, dan tidak akan menerimanya dengan hati yang puas. Disebabkan inilah aku ingin membiarkan engkau beristirahat dulu, agar semangat dan tenagamu pulih kembali. Bun Kialin mendelik mengawasi Yohem lalu tanyanya, apa yang engkau inginkan? Aku hendak melihat dulu, guna membuktikan apakah perkataanmu itu benar, bahwa engkau sanggup mengobati luka kawanku itu, dan juga terpenting aku tidak akan membiarkan engkau berlalu sebelum engkau bercacat. Bola mata Bun Kialin mencilak-cilak, sampai akhirnya dia telah bilang dengan suara yang tawar, baik-baik, baik-baik. Aku akan berdiam di sini, sampai nanti kawanmu itu telah tersadar benar dan memperlihatkan bahwa aku benar-benar dapat menyembuhkannya. Dan setelah berkata begitu, segera juga Bun Kialin menotol lagi tanah dengan ujung jari tangannya, tubuhnya melesat sangat ringan, ke samping hokan pula. Waktu itu hokan masih tertidur nyonyak, dia telah memperlihatkan sikap yang tidak menderita kesakitan lagi, wajahnya tampak memerah mulai sehat, dan bengkak-bengkak pada sekujur tubuhnya pun telah lenyap. Dengan demikan membuat Yohim Girang Bukan Men, berhasil menahan kepergian Bun Kialin Yohim telah kembali ke bawah pohon, menghampiri sasana dan giyok hoa. Sedangkan hosin setidak sabar telah berdiri. Yohong Chu, dia telah sembuh kata hosin sesambil menunjuk kepada Hoan, yang masih tertidur itu. Maksud hosin se, dia ingin sekali buat mengambil hati Bun Kialin karena dia mengharapkan kemungkinan besar dapat membujuknya nanti agar Bun Kialin mau menurunkan kepandayan ilmu pengobatannya kepadanya. Yohim hanya mendengus saja. Sesungguhnya, jika memang sin se ini pergi, juga kawanmu ini telah sembuh benar kata hosin selagi. Tetapi Yohim tidak mempedulikannya, di waktu itu terlihat bahwa Bun Kialin telah menoleh kepada hosin se, katanya, apakah engkau mengerti ilmu pengobatan juga? Cepat-cepat hosin se merangkapkan sepasang tangannya. Dia menjura memberi hormat. Katanya, dalam persoalan ilmu pengobatan sesungguhnya aku hanya mengerti sedikit-sedikit. Tidak seperti kau yang bagaikan tabib dewa saja, yang dapat menyembuhkan penyakit dari orang ini dalam waktu yang sangat singkat. Walaupun orang tersebut menderita luka yang demikian parah. Setelah berkata begitu, segera juga hosin semembungkuk dalam-dalam memberi hormat. Katanya, jika memang tidak keberatan, mau aku menjadi pengikutmu untuk mempelajari ilmu pengobatan. Cus, tiba-tiba Bun Kialin meludah, katanya dengan bola matu yang mencilak-cilak. Hem, enak saja engkau bicara, apakah engkau ini hendak meminta aku menjadi gurumu? Sambil tersenyum nyengir, tampak hosin setelah berkata. Tetapi walaupun sin setidak bermaksud menurunkan kepandayanmu itu secara resmi dan tidak bermaksud mengangkat murid, aku pun tidak keberatan menjadi pelayanmu, yang akan membantu sin seuntuk meramu obat-obatan. Bun Kialin tersenyum dingin, dia telah mengawasi hosin sebeberapa saat lamanya, kemudian baru berkata dengan suara yang tawar, baiklah jika engkau mau menjadi pelayanku, aku akan menerimanya, karena memang beberapa orang pelayanku telah dibinasakan oleh wanita setengah baya yang berpakaian serba putih itu. Engkau akan melayani segala kebutuhanku. Bukan mengirangnya hosin se, segera juga dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Bun Kialin, dia pun telah mengangguk-anggukkan kepalanya berulang kali. Tentu saja Tecu bersedia untuk menjadi pelayan sin se, semua tugas yang akan diberikan sin se, Tecu akan lakukan sebaik-baiknya. Bun Kialin mengangguk, dia melirik kepada Yohim, bertiga dengan Sasana dan Hokan, yang masih duduk di bawah pohon itu. Kemudian katanya dengan suara yang nyaring, kawanmu ini bermaksud hendak menjadi pelayanku, apakah engkau tidak keberatan? Yohim tersenyum saja, dia tidak menyahuti. Melihat sikap Yohim seperti itu, segera juga Bun Kialin menegur lagi, Hei, aku bertanya kepadamu, apakah kau mengijankan aku mengambil kawanmu untuk menjadi pelayanku? Urusan itu tidak ada sangkut pautnya denganku. Jika memang dia bersedia menjadi pelayanmu, mengapa aku harus melarangnya? Bun Kialin tersenyum. Baiklah, biarlah aku menerimanya menjadi pelayanku. Nah, mulai detik ini engkau resmi menjadi pelayanku dan selanjutnya engkau harus patuh terhadap semua perintahku. Ho sin secepat-cepat mengiakan sambil mengangguk, dia pun kemudian berkata, Tentu, tentu saja sin se. Semua perintah sin seakanku lakukan dengan senang hati. Nah, ini adalah perintahku yang pertama dan harus engkau lakukan dengan sebaik-baiknya, kata Bun Kialin kemudian. Dengarlah baik-baik, aku akan perintahkan kepadamu melakukan sesuatu. Katakanlah sin sekatah ho sin sekemudian dengan bersemangat. Kau harus menyingkirkan orang-orang itu, kata Bun Kialin sambil tunjuk Kiyohim dan Sasana. Engkau harus menyingkirkan mereka agar tidak mengganggu ku lagi. Jika memang engkau berhasil, aku akan mewarisi satu dari sekian banyak ilmu pengobatanku, yang sekiranya akan membawa suatu keuntungan tidak kecil buatmu. Ho sin sejadi tertegun memandang bengong kepada Bun Kialin, mukanya berubah pucat dan tampaknya dia bingung sekali. Dia telah memandang Bun Kialin dan kemudian beralih kepada Yohem dan Sasana. Dia jadi bingung, entah apa yang harus dilakukannya. Apa yang telah diperintahkan Bun Kialin merupakan perintah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Semula dia menduga bahwa dia hanya akan diperintahkan untuk pergi mengambil daun obat-obatan belaka. Siapa tahu justru dia telah diperintahkan untuk menyingkirkan Yohem dan Sasana. Mana mungkin dia sanggup melakukan perintah itu untuk menyingkirkan Yohem dan Sasana. Karena itu, Ho sin sesendiri tidak mengetahui entah jawaban apa yang harus diberikannya. Setelah berdiam diri sejenak lamanya, dia pun berkata dengan suara yang ragu-ragu, untuk urusan ini, sesungguhnya, sesungguhnya. Bun Kialin tertawa-tawar, kemudian katanya, Kenapa? Apakah perintah yang kuberikan itu sangat sulit sekali? Ho sin semenelan air liurnya, kemudian mengangguk ragu. Ya, sulit sekali buatku melaksanakan perintah itu, kata Ho sin sekemudian. Aku-aku tidak memiliki kepandayan apa-apa, aku tidak mengerti ilmu silat, sehingga mana mungkin aku bisa menghadapi mereka yang berkepandayan begitu tinggi. Bun Kialin tertawa dingin, kemudian katanya, Bagaimana mungkin engkau menjadi pelayanku sedangkan untuk menjalankan perintahku yang pertama saja engkau tidak dapat dan tidak sanggup melakukannya? Setelah berkata begitu, matanya mendulik, kau mau menjadi pelayanku atau tidak? Jika engkau telah menjadi pelayanku dan tidak melaksanakan perintahku, maka engkau akan memperoleh hukuman yang berat dariku. Ho sin sebenar-benar jadi bingung. Dia mengiler sekali buat mengetahui ilmu pengobatan yang dimiliki oleh Bun Kialin, di mana dia mengiler untuk menerima warisan ilmu pengobatan itu. Namun siapa tahu, justru dia telah memperoleh perintah yang membuatnya jadi berada dalam kesulitan yang tidak kecil. Karena itu, dia telah memandang dengan sikap ragu kepada Bun Kialin, antara maju dan mundur. Jika dia maju, berarti dia menerima perintah Bun Kialin dan dia harus berusaha untuk menyingkirkan Yohem dan Sasana. Tetapi dia mana memiliki kepandayan untuk menyingkirkan kedua orang itu? Namun jika dia tidak menyanggupi perintah dari Bun Kialin, berarti dia tidak jadi diterima Bun Kialin sebagai pelayannya, berarti juga kepandayan ilmu pengobatan Bun Kialin tidak mungkin diwarisi. Bagaimana? Apakah engkau ingin titik membatalkan permintaanmu agar aku menerima engkau sebagai pelayanku? Tanya Bun Kialin jika engkau ingin membatalkan niatmu itu, engkau masih memiliki kesempatan yang luas. Tetapi jika tidak, dan engkau tetap bertekad hendak menjadi pelayanku, maka engkau selalu harus patuh melaksanakan perintahku itu dengan sebaik-baiknya. Sekali saja engkau membangkang, maka aku akan menghukum dirimu. Ho Sin Se jadi tambah ragu-ragu, namun akhirnya dia mengangguk nekat. Baiklah, aku menerima perintah kata Ho Sin Se, dia pun telah memutar tubuhnya, kemudian melangkah menghampiri Yo Hem dan Sasana. Setelah berada di hadapan Yo Hem, Ho Sin Se merangkapkan sepasang tangannya, dia memberi hormat sambil berkata dengan nada memohon. Harap Yo Kong Cu mau menolongku, agar tidak mempersulit diriku. Maukah Kong Cu menolongku? Menolong bagaimana tanya Yo Hem sambil tersenyum, padahal dia mengerti, tentunya Ho Sin Se ini ingin meminta mereka berlalu. Menolongku agar majikanku itu melihat engkau berlalu dari tempat ini, agar dia menerimaku menjadi pelayannya. Dengan menjadi pelayannya, aku akan diwarisi ilmu pengobatannya, yang telah dapat ku pergunakan buat menolong manusia lainnya yang membutuhkan pengobatan dariku, dan, maukah Yo Kong Cu menolongku? Yo Hem tersenyum lagi, kemudian katanya, sayang sekali aku tidak bisa menolongmu, karena walaupun bagaimana aku tidak bisa membawa-bawa kawanku yang tengah dalam keadaan belum sembuh benar, sedangkan sembuh atau tidaknya kawanku itu belum lagi ku ketahui dengan pasti. Tunggulah sampai kawanku itu sembuh, barulah aku akan angkat kaki tanpa mengganggu orang Shibun itu. Mendengar perkataan Yo Hem, wajah Ho Sin Se berubah berseri-seri, dia kemudian telah berkata dengan suara yang mengandung kegembiraan, Baiklah. Terima kasih Kong Cu, aku akan berusaha menjelaskan kepada majikanku itu, agar dia mau mengerti. Dan setelah berkata begitu, cepat-cepat Ho Sin Se kembali ke tempat di depan Bun Kialin, kemudian katanya, Sin Se, aku telah melaksanakan perintah. Bola mece Bun Kialin mencilak-cilak memandang tidak senang pada Ho Sin Se. Hem, apa yang kau lakukan? Bukankah kedua orang itu masih tidak pergi dari tempat ini? Mereka masih berada di situ. Ho Sin Se nyengir dan katanya, jangan marah Sin Se, sesungguhnya mereka akan pergi meninggalkan tempat ini tanpa mengganggu ketenangan Sin Se. Tetapi justru mereka tengah menghawatirkan kawan mereka yang masih belum sadarkan diri. Janji mereka, begitu kawan mereka siuman, segera mereka akan meninggalkan tempat ini. Hem mendengus Bun Kialin tanpa mengatakan suatu apapun juga. Ho Sin Se jadi salah tingkah. Sin Se, dengarlah dulu. Tetapi belum lagi Ho Sin Se berkata selesai, justru Bun Kialin telah memotongnya, katanya, jika memang engkau tidak bisa melaksanakan perintahku, engkau akan kuhukum. Dan, apa bunyinya perintahku tadi? Ho Sin Se jadi tambah salah tingkah, namun akhirnya dia berkata juga ragu-ragu. Sesungguhnya Sin Se, mereka memang mau pergi sekarang juga, tetapi mereka meminta kebijaksanaan Sin Se, menanti sampai kawan mereka itu semibuh dan tersadar. Hem, aku tidak mau tahu. Tetapi apa bunyinya perintahku tadi? Jawab. Sin Se perintahkan agar aku mengusir kedua orang itu menyahuti Ho Sin Se dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Lalu, apakah kau telah melaksanakan perintahku itu? Tanya Bun Kialin dengan suara yang meninggi. Sudah menyahuti Ho Sin Se dengan kepala mengangguk ragu-ragu. Tetapi, tetapi, dan berkata sampai di situ dia berdiam sejenak, dan kemudian berkata dengan suara tambah ragu. Mereka pasti pergi, tetapi memohon kebijaksanaan Sin Se. Hem, tidak bisa aku memberi pengampunan kepadamu. Aku akan segera menghukumu, kata Bun Kialio sambil memperlihatkan sikap. Akan segera menggerakkan tangannya. Ho Sin Se jadi gugup. Tunggu dulu Sin Se, tunggu dulu gugup bukan main tampaknya Ho Sin Se. Kalau, kalau begitu aku batal saja menjadi pelayanmu. Kau batal menjadi pelayanku, tanya Bun Kin Lin sambil menerlik. Ho Sin Se mengangguk ragu katanya, Ya, ya, aku batal menjadi pelayan Sin Se, karena jika toh aku menjadi pelayanmu, aku akan memperoleh kesulitan oleh sikap Sin Se yang luar biasa ini. Biarlah, aku tidak jadi untuk menghamba kepadamu, biarlah aku tidak bisa memperoleh kepandayan yang ku kehendaki, yaitu ilmu pengobatan. Tetapi yang terpenting aku batal untuk menjadi pelayanmu, daripada menjadi pelayanmu, tetapi membawa kecelakaan buat diriku. Bola mece Bun Kin Lin memain lagi tidak henti, dan kemudian katanya, Baiklah, jika memang engkau menarik diri tidak menjadi pelayanku, aku pun tidak akan menghukumu lagi. Dan tampak Bun Kin Lin mengibaskan tangannya. Ho Sin semenoleh kepada Yoem, kemudian tanpa berkata suatu apapun juga dia telah memutar tubuhnya, cepat-cepat angkat kaki dari tempat itu. Waktu berlari-lari meninggalkan tempat itu, hati Ho Sin seher debar-debar, karena dia kuatir kalau-kalau Yoem tidak mengijankan dia pergi. Tetapi nyatanya Yoem membiarkan saja dia pergi, dan tidak mencegahnya. Dengan begitu, dia bisa berlari terus meninggalkan tempat itu. Yoem memang tidak bermaksud mencegah kepergian Ho Sin seh, dan membiarkan saja Ho Sin seh berlalu, karena dia pikir toh Ho Sin seh berada di situ sudah tidak ada gunanya lagi. Bukankah dia telah mengantarkan mereka bertemu dengan Bun Kielin dan sekarang malah Hoan telah berangsur sembuh. Sebagai seorang yang mengerti sedikit pengobatan, maka Yoem mengerti bahwa Hoan tidak lama lagi, paling tidak satu atau dua hari, tentu akan sembuh. Tampak Bun Kielin telah memandang kepada Yoem dengan sorot metu yang tajam sekali, bentaknya, apakah engkau hendak main-main sekarang ini denganku? Yoem mendengar bentakan Bun Kielin itu, segera menghampiri. Sambil melangkah ia telah menggeleng, katanya dengan suara yang tawar. Nanti, itu urusan nanti. Sekarang yang terpenting ingin membuktikan dulu, apakah perkataanmu itu dapat dipercaya bahwa engkau dapat menyembuhkan luka dari kawanku itu, karena aku masih ragu-ragu, di mana sekarang ini kawanku masih belum tersadar. Setelah berkata begitu, Yoem memergunakan kesempatan itu buat memeriksa keadaan Hoan. Dan hati Yoem jadi tambah girang, karena dilihatnya pipi Hoan telah berubah merah sehat dan juga tampaknya dia tertidur nyenyak sekali tidak menderita kesakitan lagi. Malah dia pun sudah tidak mengigau, yang mengembirakan bengkak-bengkak di tubuhnya telah lenyap sama sekali, tidak terlihat tanda-tandanya lagi. Dalam keadaan seperti inilah, Yoem sesungguhnya hendak memuji akan kehebatan Bun Kielin, namun dia berhasil menahan diri untuk tidak memujinya. Karena Yoem segera teringat bahwa sikap dan tabiat dari Bun Kielin sangat aneh sekali dan luar biasa. Ia khawatir jika memujinya akan membuat Bun Kielin berubah pikiran pula, dia bisa-bisa nanti mencelakai Hoan dengan memberikan obat yang tidak tepat. Setelah memeriksa keadaan Hoan, Yoem berdiri. Dia pun bilang, Hmm, mana engkau mengatakan bahwa engkau dapat mengobati luka kawanku itu dengan segera? Sedangkan sekarang saja dia belum tersadar. Bukan main mendongkol dan penasarannya Bun Kielin, sampai dia berseru nyaring, siapa yang mengatakan aku tidak bisa mengobatinya dengan segera? Sekarang dia telah sembuh. Dia hanya perlu beristirahat saja. Jika memang engkau hendak membangunkan sekarang, itu pun tidak menjadi persoalan, karena dia akan segera-segar kembali. Dan berkata begitu, Bun Kielin telah menotol tanah, tubuhnya melesat ke dekat Hoan, kemudian dia bermaksud menggerakkan tangannya guna membangunkan Hoan. Menyaksikan itu, Yoem segera mencegahnya, Jangan engkau hendak membangunkannya berarti engkau ingin memperlihatkan telah berhasil mengobatinya, Bukan? Tetapi dengan care seperti itu aku tidak bisa menerimanya. Kenapa Bun Kielin masih penasaran sekali? Karena dia dipaksa bangun, dan belum tentu dia telah sembuh. Aku justru hendak melihatnya dia tersadar sendirinya, itu membuktikan bahwa kawanku itu memang benar-benar telah sembuh. Tetapi terus terang saja ku katakan, bahwa aku tidak percaya bahwa dia telah sembuh. Maka kita tunggu satu hari lagi, sampai dia telah tersadar benar. Di saat itulah baru kita akan berbicara pula. Keinginan Bun Kielin buat membangunkan Hoan dapat dicegah, dia batal membangunkan Hoan, melainkan dia telah menoleh kepada Yoem, lalu katanya, Apakah engkau benar-benar putra Sintiawtai Hyab? Tidak perlu aku mendusai engkau. Karena sebagai seorang pendekar besar seperti ayahku itu, jelas aku tidak dapat berdusta walaupun hanya untuk sepatah perkataan sekalipun. Tetapi engkau, engkau justru kuragukan tetah mendusai aku dengan mengatakan bahwa engkau berhasil mengobati kawanku ini. Bola mace Bun Kielin mencilak semakin cepat, dengan gusar dia bilang, Aku tidak mendustaimu. Hem, apakah engkau seorang saja yang tidak berdusta? Baik, baik. Kita tunggu saja sampai kawanmu itu tersadar. Setelah berkata begitu, Bun Kielin terdiam sejenak lamanya, dia tidak mengatakan sepatah perkataan pun juga. Tangan Yoem bermaksud akan menghampiri sasana, di waktu itulah terdengar orang bertanya, Siapa putranya Sintiawtai Hyab Yoko? Suara itu terdengar sangat menyeramkan sekali. Jika suara itu terdengarnya sumbang sekali, sengau, membuat telinga yang mendengarnya jadi sakit. Dalam keadaan seperti itu, Yoem telah menoleh ke arah datangnya suara pertanyaan tersebut, tidak dilihatnya seorang manusia pun juga. Aku menyahuti Yoem segera. Akulah putra dari Sintiawtai Hyab Yoko. Hem, inilah kebetulan yang sangat membawa keberuntungan buatku kata suara sengau yang mengerikan. Memang aku mengharapkan dapat suatu saat menemui detik-detik sebaik ini. Menyusul dengan perkataan tersebut, tiba-tiba terdengar suara ledakan, yang terjadi tidak begitu jauh dari Yoem, di mana dia merasakan itu demikian kuat dan panas menggetarkan tempat berpijaknya. Ringan sekali Yoem telah melesat ke samping, dengan demikian dia tidak perlu sampai terkena tanah yang telah berhamburan itu. Sedangkan Sasana menyaksikan itu kaget tidak terkira, dia sampai berseru nyaring, dan Giyokoa yang tengah tertidur jadi bangun. Tubuh Yoem telah melesat cepat sekali ke arah dari mana menyambarnya benda hitam yang tadi bisa meledak, di mana dia ingin mencekuk orang yang telah menyerangnya secara membokong dan pengecut seperti itu. Akan tetapi dia telah tiba di tempat yang sepi sekali, tidak ada seorang manusia pun juga. Yoem sesungguhnya memiliki metu yang awas dan juga pendengaran yang sangat tajam, dia telah melihat memang keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak ada seorang manusia pun juga. Jangan kata manusia, seekor burung yang terbang sekalipun dia masih sanggup untuk melihat dan juga mendengar suara berkereseknya. Diam-diam Yoem jadi menduga, tentunya orang yang tengah menyerangnya secara menggelap itu memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu dia berwaspada. Sewaktu Yoem bermaksud untuk memasuki tempat itu lebih jauh, tiba-tiba telah terdengar pertanyaan Bun Kialin, Hem, engkau rupanya ingin ikut berkecimpung dalam urusanku ini, bukan? Segera juga secepat terbang Yoem telah melasat ke arah tempatnya semula. Dilihatnya Bun Kialin masih duduk bersilah di tempatnya, di mana dia tengah bertanya kepada salah seorang yang bentuk tubuhnya tinggi kurus yang di dekatnya itu. Seketika itu Yoem menduga bahwa orang itulah yang tadi telah melemparkan padanya bahan peledak itu. Maka segera juga dia bilang, HMMM, tidak taunya engkau di sini. Orang bertubuh tinggi kurus itu memiliki muka yang runcing dengan sepasang alis yang hitam gompiok. Dia menoleh sedikit mendengarkan perkataan Yoem, dan dia tertawa bergelak, kemudian katanya, Kau mengaku sebagai putra Sintiawtai Hiyap, Yoko, tetapi mana kepandayanmu yang tertinggi? Apakah putra dari Sintiawtai Hiyap hanya sebegini saja? Mendengkol Yoem mendengar rejekan dari orang tersebut, segera juga dia berkata dengan suara yang mengandung kegusaran, HMMM, siapa engkau sebenarnya? Ada hubungan apa kau dengan ayahku, sampai engkau berani mengeluarkan kata-kata kurang ajar seperti itu ditujukan kepada ayahku. Mendengar pertanyaan tersebut, orang bertubuh tinggi kurus itu tertawa dingin. Jika aku memberitahukan siapa adanya diriku, mungkin engkau akan kaget dan semaku tidak sadarkan diri, kata orang tersebut. Kukira, cukup aku memberitahukan saja bahwa ayahmu sendiri tidak berani berlaku. Aku kurang ajar seperti itu kepadaku, maka engkau lagi. Jika engkau berani bersikap lancang dan kurang ajar kepadaku, HMMM, HMMM, tentu akan kupatahkan batang lehermu, sekali hantam tentu batok kepalamu itu akan hancur. Belum lagi orang itu menyelesaikan perkataannya, Yoem menjejakan kakinya. Dia telah berseru, justru aku ingin melihat dengan care bagaimana engkau hendak menghantam hancur batok kepalaku dan sambil berkata begitu tangan Yoem bergerak cepat sekali. Orang bertubuh tinggi kurus itu mengejek dengan senyuman sinis. Melihat tangan Yoem yang menyambar ke arahnya begitu cepat, dia juga tidak merayal, segera dia menangkisnya. Duk, duk, duk. Beberapa kali tangan mereka saling bentur. Dan orang bertubuh tinggi itu jadi kaget juga karena setiap kali tangannya tertangkis oleh benturan tangan Yoem, setiap kali dia membalas menyerang maka dia merasakan tangannya panas tergetar. Begitu juga setiap kali dia menangkis tangan Yoem, dia merasakan tulang pergelangan tangannya sakit. Dalam keadaan seperti itu Yoem telah mendesak lebih gencar. Dia sendiri tidak kurang kagetnya, padahal tadi Yoem telah mempergunakan tujuh bagian dari tenaga dalamnya, namun begitu tangannya saling membentur tertangkis oleh pergelangan tangan orang bertubuh tinggi kurus tersebut, dia merasakan tangannya panas sakit, tubuhnya tergetar. Maka dia semakin kuat lagi dalam mengerahkan tenaga dalamnya. Begitulah, kedua orang itu terlibat dalam pertempuran selama puluhan jurus. Namun setelah terjadi bentrokan tangan beberapa kali itu, orang bertubuh kurus tinggi tersebut merobah kera bertempurnya, karena dia menghadapi Yoem dengan mengandalkan kegesitannya. Tubuhnya telah bergerak lincah ke sana kemari dengan kecepatan seperti angin saja, di mana tubuhnya berkelebat-kelebat tidak hentinya, membuat Yoem terpaksa harus mengawasinya dengan metu yang tajam dan cermat. Karena sekali saja dia lengah, Niscayada akan menjadi korban dari tangan orang bertubuh tinggi kurus itu. Karenanya, Yoem juga terbangun semangatnya, dia mengempos tenaga luakangnya dan balas menyerang dengan beruntun. Bun Kialin yang melihat pertempuran yang tengah berlangsung, jadi memandang dengan metu yang terpentang lebar-lebar. Dilihatnya Yoem memang memiliki kepandayan yang tinggi. Juga orang bertubuh tinggi kurus itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Jika Bun Kialin yang harus menghadapinya, tentu dia tidak mungkin dapat menghadapinya, karena kepandayanya masih kalah setingkat dari kepandayan kedua orang itu. Diam-diam Bu Kialin pun menyadari, telah belasan tahun ia berlatih diri dengan giat. Di samping memperdalam ilmu pengobatannya ia pun melatih lewekang dan ilmu silatnya. Namun ternyata latihannya yang selama belasan tahun itu belum memberikan hasil yang terlalu banyak buatnya. Di samping lewekangnya yang belum dapat menandingi lewekang Yoem dan orang bertubuh tinggi kurus itu, juga belum pasti bahwa ia akan dapat menghadapi ilmu silat dan ilmu pukulan mereka. Sebelumnya Bun Kialin yakin bahwa ia telah mempelajari ilmu silat tingkat tinggi dan lewekang yang sempurna. Karena itu diam-diam dia yakin bahwa jarang ada orang yang bisa menandingi kepandayanya. Disebabkan itu pula, maka ia selalu bersikap angkuh terhadap siapapun juga. Namun sesungguhnya di hati kecilnya Bun Kialin itu sekarang terdapat perasaan kagum tidak terhingga kepada Yoem. Hal ini disebabkan dia memang mengetahui Yoem sebagai putra dari Sintiaw Ptai Hiap Yoko, juga melihat usianya yang masih begitu muda, tetapi telah berhasil memiliki kepandayan yang begitu tinggi, di samping lewekangnya pun cukup kuat, melebih lewekangnya, maupun lewekang dari orang bertubuh tinggi kurus itu. Sasana sendiri yang menyaksikan Kera bertempur Yoem, diam-diam merasa heran, mengapa Yoem selama itu masih juga belum bisa merubuhkan lawannya, dan yang membuat Sasana jadi heran, tampaknya kepandayan Yoem tidak menang banyak dibandingkan orang bertubuh tinggi kurus itu. Diam-diam, Sasana menduga-duga entah siapa adanya orang bertubuh tinggi kurus itu dan dia pun telah memperhatikan Kera bertempurnya orang bertubuh tinggi kurus tersebut, jurus demi jurus. Semakin memperhatikan Kera bertempur dari orang bertubuh tinggi kurus itu, Sasana semakin heran, karena dilihatnya bahwa orang bertubuh tinggi kurus itu mempergunakan semacam ilmu silat yang tidak dikenalnya. Dengan begitu, Sasana mengawasi dengan tertegun. Giyokoa berbeda dari Sasana. Jika hatinya memang tertarik menyaksikan jalannya pertempuran seru itu, Pohya tetap saja mengkhawatirkan keselamatan jiwa Paman Hoknya, karena dari itu perhatiannya lebih banyak dicurahkan kepada Hokan. Dilihatnya pelupuk macu Hokan mulai bergerak, juga telah mengeluarkan suara keluhan yang perlahan sekali, kemudian matanya terbuka, perlahan-lahan. Bukan main gembiranya hati Giyokoa melihat Hokan telah tersadar. Paman Hok panggilnya dengan suara yang agak seber, dan air matanya telah menitik turun. Kau telah sadar Paman Hok. Hokan telah melirik kepada gadis cilik itu, menggerakkan tangan kanannya, dia telah menggenggam tangan Giyokoa.